Salam sehat, salam sejahtera, salam merawat kehidupan. Mengapa kita fokus dan serius dalam budidaya ayam selama satu setengah tahun ini sedulur? Pertama memang kita alih profesi, kedua kita mencoba memilih sesuatu yang baru dalam hidup, supaya ada yang dinamis dan ada yang merubah paradigma kita. Karena berubah itu harus alamiah dan enersi berubah itu harus datang dari diri sendiri. Bisa karena kita yang mengubah pola pikir, bisa karena mungkin tantangan, bisa juga mungkin karena tuntutan, bisa juga karena kita sendiri mendesain sebuah program baru. Fokus dan serius itu memberikan hasil pemahaman kita cepat, bertambah dan makin mendalam, makin mengerucut. Pada apa yang menjadi persoalan nyata. Lalu kita semakin peduli pada masalah-masalah yang rutin muncul. Baik itu masalah manajemen maupun masalah teknis. Lalu itu mencoba memaksa kita dengan kesadaran tentu, karena memang fokus itu memastikan kita itu bukan main-main. Kita itu punya tujuan dengan melakukan kegiatan itu. Seperti ini kita berada di kandang. Tetapi memang perbaikan kandang ini belum selesai. Dan saya melihat di kandang ini ada dua masalah. Sirkulasi udara dan sinar kurang. Berarti untuk mendukung kesehatan ayam, khusus untuk bagian kandang ini, berarti asbest ini kita akan tarik sedikit keluar. Lalu kita akan berikan celah sinar dan angin untuk masuk. Tentu yang memastikan tidak ada predator musang malam hari masuk. Jadi, di kandang ini ada masalah. Lalu kita harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan celah di mana garangan masuk. Karena masalah itu berarti membuat resiko. Menghasilkan potensi kegagalan. Dan kita tidak ingin. Karena perjalanan budidaya ayam satu setengah tahun di awal dengan lima indukan, satu pacek. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Kita itu ibarat orang kuliah. Itu sudah belajar cukup. Mungkin semester enam. Praktek semua. Tidak ada teori. Tapi kita mengakumulasi teori dalam praktek itu. Dan ini ada banyak masalah juga. Kesehatan ayam. Pakan alternatif bagaimana itu? Kualitasnya. Bagaimana supaya ayam lebih gemuk? Berarti kualitas pakan alternatif harus kita konstruksi ulang komposisi racikannya. Bagaimana dengan ayam-ayam yang dalam masa remaja? Apakah diumbar seperti ini bagus? Pastinya iya. Udara dan sinar memampukan dia untuk menaikkan tidak hanya daya tahan tubuh, tapi juga potensi dia untuk bergerak dan mencari makanan. Kandang ini juga harus dibongkar ulang. Agak ribet dia. Karena juga sudah banyak bambunya busuk. Jadi ini harus dibongkar dan memberikan nuansa kerapian, kebersihan, rapi, resik. Lalu juga kemudian itu ringkas dan lain-lain. Jadi ini sharing saja sedelur episode. Episode pertama dari masalah ke masalah dari kegiatan budidaya ayam. Ikuti episode kedua dari masalah ke masalah budidaya ayam. Salam sehat.